Intro Selamat malam kembali di Podcast Bulat Total Bercanda gue, Pak Nganan Chan Podcast Bulat Total adalah sebuah acara bincang-bincang Setiap bola yang sotoy Lebih sotoy dari diskusi bola di TV Nah, kalau minggu lalu kita udah ngomongin Soal Arsenal dan Man City Sekarang kita kedatangan dua orang tamu Yang pertama adalah Robert Soal Robert Seperti baju bisa dilihat Robert adalah seorang glory hunter And United Sementara yang sebelahnya adalah Liverpool Apa kabar? Five times Berapa tahun yang lalu? Oke, sebelum kita ngobrol lagi Kita mau ngobrol dulu sama Dewey ya, namanya ya Gini, kita tahu bahwa Kenny Dalwish David Chad dari Liverpool Setelah berapa bulan di Saturday? Satu setengah musim Satu setengah musim Gue sama-sama orang yang menyayangkan sebenernya Kenapa Dalwish dipecat buru-buru gitu Karena tugasnya belum selesai Liverpool belum degradasi Jadi harusnya, gue percaya bahwa Liverpool harusnya dapat kesempatan lebih lagi Lebih? Lebih enggak atau lebih tinggi? Lebih enggak? Lebih enggak? Target-an degradasi bukan? Lebih enggak, lebih enggak Lebih enggak, lebih enggak Lebih enggak, lebih enggak Oke, gini United Kalah di persaingan Liga Untuk mencari dolar juara di tentangan terakhir Seharga Aguero Mengumpuskan harapan Men United Menurutku Kok gimana Hasil musim kemarin Mematahkan semangat atau malah Membangunkan semangat yang baru untuk United? Itu sangat... You know Fergie, itu... Itu memberikan ketenangan, itu Memberikan ketenangan? Gue enggak rasa dia dengan tenangan Dia cuma memberikan sampah kepada lapangan rumput Karena dia mengunyah-munyah rekan karat Dan membuangnya lapangan rumput dengan sampah Ada yang lain? Gue sih, enggak Itu sih udah biasa ya Kita juga enggak... Gagal tuh, enggak kayak kemarin aja Musim lalu Sebelumnya juga dua kali Sikat Chelsea dua musim berturut-turut Kita bisa musim ketiga Bawang spek lagi Sampai double winners It's a... Biasanya, musim biasanya sebenarnya Enggak terlalu buruk buat United Nah, enggak terlalu buruk? Enggak Enggak ada gelar, enggak terlalu buruk? Enggak Oh, kalau yang ini udah terbiasa enggak ada gelar, soalnya Gimana bener atau kalau ada triple musim lalu? Itu amazing sih Oh amazing? 1 gelar Iya Amazing Gimana sih enggak terlalu buruk? Karena itu udah lama juga Tapi ya lah Terakhir Punya salur Musi Shield Jadi, Musi Shield tahun 2006 Ya, cukup lah Cukup, Mi? Cukup Dengan penampilan seperti itu Jelek sih sebenarnya Jadi sebenarnya jelek atau bagus sih? Tadi katanya enggak bagus, sekarang jelek Enggak jelek Berarti bagus ya Enggak jelek Tidak jelas Tidak jelas Tidak Oke Lanjut, kita mau pulang lanjut ya Soal transfer pemain Berarti sukses ya Sukses ya Di Bundesliga Udah dibuktiin kan sama dia Gelar double winner semarin sama Dortmund Terus Nick Powell juga bawa Kro Aleksandra Tidak ada emang sih masih entah deh ya Tapi Mungkin Fergie bilang bakal nama 1-2 pemain lagi Tapi Gak tau juga sih itu bongong Kayaknya sih kan Fergie istilahnya cuman ngasih Apa Angin aja buat fans nih Biar Mungkin nggak lupain Mungkin bisa aja sih Glazer ngeluarin duit kan berut Untuk Tutupin kemarin Isu-isu saham Ipo-ipo gini Cuman sejarahnya kan Nenek itu enggak pernah ya Buat gua mau tuang banyak Kemarin Yang kata mau beli Lepas Moura Lepas KTG Ya kan kalau kita lihat sejarahnya kembali kemarin Dari mulai Ronaldinho Arjen Robben Edel Hazard Semuanya cabut semua kan Pas ada penggaman gitu Menurut lu apa kadang ini gak ya Yang datang Pengganti Fergie sih Gua rasa sih Fergie tuh Nggak bakal ngeluarin duit banyak-banyak lah Untuk Mau dia wonder kit tipisan Maradona lah Kayak leo Fergie tuh yang penting Harga lu tuh Sesuai pas Nggak Nggak Gila-gilaan di pasar Tapi Lu tuh bakal Jadi sesuatu buat Demi ini Buat taktik gua gitu Kayak gitu sih menurut gua Jadi Seperti BB Seperti BB Tapi mungkin Fergie sih Kayaknya Liam Miller Eric Gemba-Gemba David Gario Menurut gua Tidak tau juga sih Tapi mungkin So far sih udah Good transfer sih Dua Kembali ini Berikut po Siapa lagi menolih atas Tempel ke Anfield Kalo Joe Allen kan Mungkinan tinggal test medis kali ini Kayaknya sih Paling realistis Nuri Sahin Nuri Sahin Tapi Kalo pun Carol Stay Ya kenapa enggak Dia Menurut gua sih Bisa ngasih perbedaan Kalo Ned gimana? Daniel Ager mau cabut Daniel Ager baru Nato NWA sih Di tangannya Baru Nato NWA Kalo kata Brandon Raju Kita kok enggak Tengah Kecuali Ben City mau bayar mahal Dengan 30 juta pon Jadi udah cukup puas dengan tahap pemainnya? Sampai sekarang lumayan Tapi Mungkin Di tengah Di tengah Malu kita lihat musim lalu Abis Lucas Leiva cedera Dandangnya Diverpelangan Tidak mampu Untuk stack up Permainan kayak gitu Kalo sekarang sih Gak yang melihat Kemungkinan Janjo Shelby bisa taruh disitu Janjo Shelby Janjo Shelby Yang kayak anaknya Ecolina itu Iya Bisa taruh disitu Janjo Shelby Soalnya kalo gue liat dari sparing Sparing sering ngilang posisi ya Gua gak pernah tanya nih Shelfie sama sparing itu Kakari gak sih? Engga Engga Tapi mereka emang satu aliran Aliran kotak Skinhead Skinhead Shelfie Agak agak pahaya jauh sindrom sih Oke Untuk Men United Ini nanti kekurangan fighter di tanggal Kenapa Sudah tujuh gak Mana begitu? Menurut gue gak Kalau kerek Anderson Abel Aaron Fletcher Menurut gue Anderson tuh Banyakan pakai chicken nugget ya Gak punya fighter sama sekali Menurut gue Sebenernya Sebenernya Keen cabut kan 2005 Emang sih Kerek bukan Breaker si hati kan Dia cuma bisa Deeplying kan Playmaker Passing-passing banget Gue bilang sih Peggy udah tau Dia tuh udah Beda posisi udah Gak butuh lagi seorang breaker Perusak kayak Keanu gitu Stop ball Penyerang lawan udah gak perlu lagi Sekarang udah Visi Lebih ke visi Lebih ke Passing Kreativitas Sekolah saya Kalau gue Kalau gue Ngerasa bahwa Inaktif perlu Something Samuan Kayak Yaya Turing Atau Cheap T.O.T. gitu Dibanding beli fanpage Berapa sih T.O.T. harganya 2 Kitab 20an gitu Kenapa gak T.O.T. beli harga 10-12 gitu Menurut gue gak tuh Bukan yang ngebutuh Kayak gitu kan Mungkin Scott-nya kali ya Mungkin Fair Duke Udah berbilang Kita gak bakal Ada Gerandang-gerandang Kayak Tipe-tipe pekerja keras Mungkin pengangkut air Kayak T.O.T. mungkin T.O.R.E Kita lebih ke Semuanya bisa Kolektivitas lah Bertahan Ya bertahan Ya penyerang ya Sama-sama Ikut Luar gue sih Sport Visi Udah di track yang benar sih Udah di track yang benar Oke, kita sambung lagi Nanti ngobrol-ngobrol kita Di podcast 1 total Di segmen 2 Sebalik lagi di podcast Bulat Total Bersama gue Maleran Siahan Dan 2 orang teman saya yang merah-merah ini Robert dan Dwi Sekarang kita ngomongin soal target musim ini Untuk Pertama Manchester Ini ada ya Targetnya apa? Jelas dong Eropa dan Degah Inggris pastinya Degah Inggris Yakin Yakin Gak betul bisa Lali sama belakang lain Kayaknya Enggak deh Eropa juga Yakin Mau ngelayan FCB sel aja Gak bisa Serius? Serius Soalnya gini Gue merasa dalam Beberapa tahun terakhir Pina itu kekurangan Apa ya? Kekurangan Power Untuk bisa Dikdaya lagi Lu gak mana seperti itu? Lima musim terakhir Tiga kali finalis Satu bali juara Kemarin aja Cuman mungkin Slip Iya Tapi di dalam Tiga final itu Dua kali Dijadikan Anak playgroup Apa gak terlalu Muluk-muluk Untuk bisa bertangkat lagi Di Eropa? Enggak sih So far Mungkin Ayah masih Musim lalu Kita kan gila Beberapa West Brown John O'C Mungkin orang lain Yang anggapnya Mereka tuh pemain Apaan sih ini orang Pemain ini Tapi ketika dia diturun di Eropa Experience mereka Ngomong kan Emi juga susah di kalahin United Dikalahin di Eropa juga Susah ketika Gitu-gitu pemain experience Mereka main Walaupun Jatuhnya pemain second tier Menurut gue sih Mungkin Musim ini Pemain kayak main Phil Jones Chris Smalling Udah ngertilah John Evans Udah ngertilah Bakal Lu tuh mesti Kayak gimana di Eropa Lawan lu juga beda kan Gak kayak Inggris Lawan lu jadi Dari-dari Berbagai macam daratan Eropa Klub-klubnya jadi So far sih Yakin sih bisa Yakin bisa Liverpool Targetnya setelah ngalain FC Gommel apa? Pasti kan Gommel atau apa ya? Gommel Pastinya Brandon Rodgers bakal ngecer posisi 4 Champions League Champions League Itu Gua sih realistis Bukan Polk-polk Polk-polk Posisi 4 itu penting buat gue Terkepul Karena itu juga target dari Owner Kalo di Eropa sendiri Gua Gua belum tau dari Brandon Rodgers sejauh apa Walaupun dia pernah diciasi Sebelumnya Ya Bukan paling mantas Bukan paling mantas Maksud gue Realistisnya mungkin dari semu final aja udah Beruntung Disitu soalnya ada Inter Inter Milan Di Marcel Belum Klub-klub yang tersingkir di Champions Mungkin aja yang tersingkir lagi Mungkin aja Diri saingan berat Seru juga sih Lalu ketemu ya Ya Betul Tapi Menurut lo Sangat-sangat Gampang Untuk bisa Maksudnya peringkat 4 Untuk peringkat 4 Gua lihat dari konsistensi dulu sih Sebelum pertandingan awal Tengok-tengok Gua gak lupa Kemarin Interpol Di tiap dalam musim lalu 8 8 Agar jauh 8 besar sih 8 besar bisa ya Kalau di orang-orang masih kelihatan Jadi kan musim lalu Man City, Man United, lalu Arsenal Spurs Spurs Yang kasiatan Tengok-tengok Di atas Liverpool Tengok ada Chelsea Ada Everton Newcastle Dan Newcastle Kalau bola sih Dari pembelian pemain Newcastle Everton Mereka musim ini gak terlalu jauh-jauh Gak selalu mencoba untuk pembelian pemain Newcastle kemarin Sempet ngejendai buci Tengok-tengok dapet Kayaknya Dan menurut gue itu Ya suatu Ini juga buat mereka Bukan suatu hal yang bagus juga Dan menurut gue ini Dua grup ini mungkin Bisa dilewatin Untuk dua grup ini Bisa dilewatin Untuk dua grup ini Everton Sama Liverpool Sama Newcastle Untuk Tengok Tengok Nama Mausbur Tergantung gak dari AVB sendiri sih AVB kan kita sendiri Kayak Penyakitnya AVB itu kan Backline-nya Sangat sembarangan tangan lainnya Sembarangan Sangat-sangat Itu bisa dilihat Waktu gue lewat Liverpool kemarin sih Ya bisa di-explode Amal Liverpool Bisa di-explode Yang satu Pengen juara Yang satu peringkat empat Yang satu peringkat empat Ya penjuara Syukur-syukur Syukur-syukur Agak-agak ini ya Renang-rendah hati sebenernya Renang-rendah hati Yang satu pengen juara Untuk ke-20 kali Yang satu Untuk ke-19 kali itu K-19 Tapi kan dalam 10 tahun terakhir nih Ini dua klub Yang besar di Inggris Dua klub tradisional Ini aktif dan Liverpool Tapi di ganggu sama dua Kekasaran baru Sekarang bola Inggris Chelsea dan Man City. Mereka pada bilang bahwa City dan Chelsea ini mengganggu pasar pemain, harga jadi malam tinggi, penuh dengan glory hunters, dan lain-lain. Kalian memandang klub Chelsea dan City ini gimana tuh musim ini? Mungkin rebetulan? Mungkin sih, itu sih bakalan terjadi ya. Kita gak boleh tau mungkin, klub-klub lain mungkin bisa aja, kayak klub kecil mungkin disuntik oleh investor dari Rusia, dari Qatar lah. Jadi, mau gak mau emang bakalan kerjadian, klub-klub kaya baru kayak gini. Jadi, ya mungkin yang bisa-bisalah kompetitoran mereka yang mungkin sejarah mungkin, dan kolektivitas pemain yang bakal dibeli. Duh iya, mana Chelsea dan City? Kalau gue sih, ya semuanya wajar juga sih, namanya gue. Sekarang mau gak mau, uang itu pasti berbicara gitu. Itu udah terbukti dengan Chelsea dan Man City City, walaupun PSG belum terbukti. Tapi, gue berharap sih, financial fair play ini bisa, bisa buat mereka itu, konsum kompetitif di Gaya Inggris ini jadi gak semata-mata duit gitu. Kalau gue sempet di Gaya Inggris dulu, mungkin se-tener ini belum, entertainmentnya belum setelah sekarang. Belum bisa narik uang sebuahnya. Lo lebih takut sama City atau sama Chelsea? Karena gue sejujurnya, gue liat pemain Chelsea, wah itu ini tengahnya agak-agak kayak all-star. Lo tetap-tap sama City? Karena mereka, pemiliknya bukan nampak-nampak konflik, yang bisa besok tiba-tiba mencat batik. Haa, oke. Ownersnya lebih, gimana ya? Kalau menurut gue sih, ya, santai lah. Kasih kelebihan kepada Man City, Man City ini lebih bebas gitu. Beberan dengan, ya, patu-patu Chelsea yang sekarang udah. Cuma kalau liat, City mesin ini sampai detik video ini dibuat. Belum di satu pemain pun, ya. Belum ada. Mesin kemarin mereka beli pemain, dua-dua-dua-dua kaya main RM-4 ribu beneran gitu. Kalau sekarang enggak. Menurut gue pengaruh gak ke skor damnya City? Kalau mereka gak nambah? Karena mesin lalu, kalau kompani cedera, yaya tura cedera gitu kan. Mungkin langsung goyang. Gimana menurut gue? Soal skor damnya City. Mungkin aja sih, pengaruh. Amat cedera mungkin ya. Bisa aja, cedera tuh gak. Joe Hart musik malu main hampir semua. Dia main mungkin cuman Piala Evan mungkin yang gak main. Yang kalah langsung dari United kan. Jadi gue pikir sih, cedera bisa jadi faktor juga. Dan gue bilang, kita gak bakal pernah tau kan. Apa Ju? Daniel Drossi mungkin targetnya sesuatu. Daniel Drossi? Itu mungkin dari yang gue coba-coba sikit. Katanya kan. Dia pas rumah, tapi kalau menurut gue. Itu target yang pas sih buat City. Kalau gue pribadi. Jadi gue mengandang bahwa City. Kalau misalnya mereka bisa dapetin Daniel Lager misalnya. Atau menambah satu binang. Dan lagi di tengah. Sangat-sangat luar biasa. Sementara untuk Chelsea. Gue gak yakin sih sebenernya. Lebar Todi Matteo itu. Manager yang. Bisa mengulang lagi muziza gitu. Gue nganggap kalau mereka yang dilakukan mesin lalu tuh. Ya ada sedikit. Laktunya selalu aneh ya. Gait-gait dikit lah gitu. Iya. Udah gak mau ngapas aja. Ya seperti itu. Seperti itu. Kalau menurut gue Dero sih mungkin bisa dijadiin back. Center back juga. Kalau di Italia. Ini portal jadi Dero di belakang. Kayak waktu di Europe. Makin Makin ini sempat nyobat informasi tiga back kok. Oke. Thank you Robert dan Dewi atas waktunya. Sekian Podcast Bulat Total untuk edisi minggu ini. Kita jumpa lagi di edisi minggu depan. Tentunya lebih asik dan lebih sotoy.